Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat guru yang bahagia Jumpa lagi bersama saya Sugeng Sugianto Warnai Dunia Dalam podcast media kreatif BKRI Pak Gentan Nah, kali ini saya punya tamu yang sangat spesial Beliau adalah salah satu seorang guru Sekaligus calon guru penggerak Nah, nanti kita akan berbincang-bincang Seputar pembelajaran berdiferensiasi Apa itu? Nah, nanti biar beliau saja yang akan menjelaskan Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu ya Bu Ya, biar lebih enak Kenalan diri saja lah Oke, terima kasih Pak Sugeng ya Perkenalkan, saya Desi Putri Anasari Saya merupakan guru Salah satu guru di SD Negeri Tiga Pelumbungan Kecamatan Pak Gentan Kabupaten Banjar Negara Cukup Pak? Ngejarnya di mana tadi? SD Tiga Pelumbungan Oh, SD Tiga Pelumbungan berarti Ya, jauh juga ya? Ya, kalau dari pusat kota sekitar 20 km Oh, dari pusat kota sekitar 20 km Dengan perjalanan yang luar biasa Perjuangannya kita Hmm, jempol deh Nah, saya punya pertanyaan Dan pertanyaan itu nanti adalah sekitar Pembelajaran berdiferensiasi Nah, itu sebenarnya apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Oke, pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Seperti yang sudah kita ketahui ya Bahwa sekolah itu sekarang sedang ada perubahan kurikulumnya Jadi pemerintah kurikulum merdeka yang kita gunakan saat ini Salah satu programnya atau salah satu yang dicanangkan adalah Mengenai pembelajaran berdiferensiasi Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu Sudah kita ketahui ya tadi Diferensiasi artinya perbedaan Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini mengemas Pembelajaran dengan membedakan Kebutuhan peserta didik Baik itu melalui kebutuhan dari kesiapan belajar Ada kesiap minat belajar Dan juga profil belajar siswa Berarti berawal dari situ ada perbedaan gitu ya Ya, karena setiap anak karakternya kan berbeda-beda ya Betul sekali Pak Dan kemampuannya juga berbeda Oh, dari situlah muncullah ini ya Istilahnya Pembelajaran berdiferensiasi Oh, seperti itu Pembelajaran berdiferensiasi Benarnya fokusnya kemana ini? Pembelajaran berdiferensiasi itu berfokus ke tiga hal Yang pertama, diferensiasi konten atau materi Yang kedua, diferensiasi proses Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk Oh, seperti itu Berarti ada tiga hal Yang menjadi fokus di pembelajaran berdiferensiasi ini Terus yang berfokus pada konten, materi juga Pada produk Produk ya Produk pembelajarannya itu gimana? Produk pembelajaran itu Dari pengertian masing-masing dulu ya Pak Dari diferensiasi konten atau materi Dimana guru nanti bisa menyiapkan konten atau materi Materi atau bahan ajar Disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswanya Yang kedua, mengenai diferensiasi proses Itu dalam proses pembelajaran itu nanti bisa menggunakan model Strategi, pendekatan yang berbeda-beda Disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa juga Dan yang ketiga Diferensiasi produk Nanti guru bisa menugaskan kepada siswa itu Berdasarkan kebutuhannya Jadi tidak semua ditugaskan Dalam satu bentuk tugas Tapi tanpa melihat kebutuhan atau minat belajar siswa Wah, tibet banget sebenarnya ya? Ya, karena kita belum belajar aja Pak Oh gitu Tapi kalau nanti kita sudah tahu Apa itu pembelajaran berdiferensiasi Pasti nanti asik Pak Apalagi siswa juga kebutuhannya terpenuhi Terus bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Kalau langkah-langkahnya itu Pertama, kita harus melakukan identifikasi kebutuhan siswa Dengan cara, ya tadi itu Dari tiga kebutuhan ya Pak Misalnya, identifikasi mengenai kesiapan belajar siswa Itu kita bisa melakukan observasi Melakukan Apa ya namanya Terima kasih telah menerapkan Kemudian kita juga bisa melakukan Ini dulu Survei tentang Kemampuan siswa di kelas sebelumnya Kita bisa bertanya ke guru yang di kelas sebelumnya Mengenai nilai rapotnya Atau bagaimana Kemampuannya dia Itu yang terkait kesiapan belajar Yang kedua Mengenai kebutuhan minat belajar Minat sendiri itu adalah Kegemaran, hobi, atau kesukaan siswa Jadi kita bisa mengindedikasinya Dengan melakukan survei Kemudian yang ketiga Tentang Pemenuhan kebutuhan profil belajar siswa ya Ini saya tekan kan Profil belajar siswa ini Contohnya adalah gaya belajar Kita bisa melihat Gaya belajar siswa itu Dengan menyebarkan angket Atau dengan wawancara langsung Atau dengan observasi Dimana kita nanti akan mengetahui Kebutuhan siswa itu Berdasarkan gaya belajarnya Ada yang kinestetik Auditori atau visual Kemudian langkah yang selanjutnya Adalah mengelompokkan siswa Berdasarkan kebutuhan belajarnya tadi Misalnya ada kelompok belajar Dengan siswa yang Berkemampuan tinggi Yang medium Juga yang rendah Itu dikelompokkan sendiri-sendiri Di dalam satu kelas itu Atau nanti ketika belajar di rumah Saat di kelas itu Oh saat di kelas ya Kan kita mau masuk ke Diferensiasi prosesnya Iya Kemudian nanti kita Juga bisa mengelompokkan Berdasarkan gaya belajar Misalnya ada anak yang Suka belajar dengan Gambar-gambar Berarti dia visual Visual Dan dia suka belajar Dengar langsung dari buburunya Audio gitu ya Kemudian siswa yang suka Praktik langsung Oh gitu Kita kelompokkan Setelah itu Kita melakukan Diferensiasi Yaitu tadi menyiapkan Kontennya Materinya disesuaikan Dengan gaya belajar mereka Contohnya Kemudian berdasarkan Kita menyiapkan Prosesnya juga bisa Yang kinestetik Praktik langsung Yang auditory Nanti mendengarkan Penjelasan guru Yang Apa Visual nanti Bisa menggambar Atau bisa dengan Belajar melalui poster Oh gitu Ya setelah itu Kita bisa melakukan Apa namanya Diferensiasi Prosesnya Produknya ya Maaf Produknya itu Dengan Siswa disuruh untuk Mengerjakan Sesuai apa Yang sesuai dengan Kebutuhan belajarnya Jadi misalnya visual Menghasilkan poster Atau Apa Mind mapping ya Konsep Yang audio dia Presentasi langsung di kelas Atau yang Apa namanya Yang audio visual ya Dia bisa membuat video Sebenarnya Anak Benar-benar Terakomodir ya Jadi sesuai dengan Keinginannya Jadi Benar-benar happy ya Harusnya Benar-benar happy Jadi karena Guru kan sudah tahu ya Sudah dipetakan Tiap kemampuan Anak A, B, C Dan tadi juga Berdasarkan kelompoknya Kelompoknya Sesuai dengan Kebutuhannya Berarti luar biasa nih Oh iya Ini Pembelajaran Diferensiasi Memiliki kelebihan Tidak dibandingkan Dengan Yang model klasikal Oh iya tentu Pak Kalau klasikal itu kan kita jadi Memberikan materinya Atau mengajarkannya Tidak melihat perbedaan Atau karakteristik siswa Kalau istirahnya Kebiruiah Iya Kebiruiah Berpengaruh Nanti bisa jomblang istilahnya ya Yang satu tinggi banget Yang satu bawah banget Iya Jadi melalui pembelajaran Berdiferensiasi ini Diharapkan guru juga dapat Apa ya namanya Bukan membedakan siswa lah istilahnya Tapi kita memenuhi kebutuhan siswa Berdasarkan Apa sih yang mereka butuhkan Oh seperti itu Jadi pembelajaran di Berdiferensiasi itu Luar biasa Jadi maksudnya itu Baik ya Jadi Ada Persiapan Dari guru Terus Siswa Terakomodir kebutuhan Nah itu adalah kelebihan dari Kurikulum yang terbaru ya Dari Merdeka Belajar Luar biasa sekali Luar biasa sekali Kita mau belajar Itu di dalamnya Ilmu-ilmunya memang Semua yang kita lakukan Sebagai guru itu adalah Berpihak pada murid Seperti Jadi kita tidak bisa Semena-mena aja nih Betul Jadi istilahnya tadi Kebiruiah Jadi kita sudah siapkan Memetakan Antara si A, si B Atau kelompok A Yang low, medium, high Gitu ya Bukan berarti memetakan Tetapi Semata-mata untuk Mengakomodir Seperti itu ya Jadi luar biasa Terima kasih Bu Desi ya Atas kesempatannya Semoga ini Bermanfaat untuk kita semuanya Jadi sampai jumpa lagi Di Acara yang akan datang Di Podcast Media Kreatif PGRI Pak Kentan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bye-bye Selamat menikmati